Coba jelaskan Awalnya percelakaan setelah 3 hari dimakamkan Pas keluar keserupan itu semua berubah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah Bahwa saya Bahwa saya Sebagai saksi dalam perkara ini Sebagai saksi dalam perkara ini Akan memberikan keterangan yang benar Akan memberikan keterangan yang benar Dan tidak lain daripada yang sebenarnya Dan tidak lain Daripada yang sebenarnya Daripada yang sebenarnya Silahkan duduk Pak Baik Silahkan dari kuasa pemohon Duduk Pak Baik Saudara saksi Sehat ya Saudara saksi kenal gak Sampan terpidana ini semua Tidak ada yang kenal Pak Tidak ada yang kenal Hubungan saudara saksi Dengan saudara korban Ya betul Bagaimana hubungan saudara saksi Dengan korban Sedekat seperti keluarga Pak Eki maksudnya Yang saya maksud Eki atau Vina Nah bagaimana Hubungan saudara dengan Eki itu bagaimana Sedekat bagaimana Seperti adikah Pak Berarti udah lama kenal Sekitar 3 bulan Sekitar 3 bulan Apa yang saudara saksi Tahu dalam perkara Eki ini Maksudnya gimana Pak Saudara kan tahu Eki ini Kemudian Meninggal Kemudian Meninggalnya ini Belakangan disebut Sebagai korban pembunuhan Iya kan Iya Tahu dari mana Saudara liga ini Bahwa Eki ini Korban pembunuhan Awalnya saya tahunya Kecelakaan Pak Bukan pembunuhan Awalnya Kecelakaan Coba jelaskan Awalnya Kecelakaan Setelah 3 hari Dimakamkan Pas keluar keserupan Itu semua berubah Menjadi pembunuhan Yang masuk saudara Ya saya sih Emang Mengiranya emang keselakaan Pak Kenapa jadi Pembunuhan Apa gara-gara Karena keserupan Semua jadi berubah Pembunuhan itu Pak Gitu Emang ada keserupan Siapa ya Ya saya dengar Linda itu Pak Saudara tahu Tidak tahu Tidak kenal juga Itu gosip lah ya Gosip Ada yang Keserupan Kemudian Kecelakaan ini Menjadi pembunuhan Iya betul Iya kan Nah Saudara tahu Atau kapan Saudara tahu Bahwa Eki ini Meninggal Pas Saya ada di Warpat Jam 11 malam itu Kabarnya Sudah gak ada Sudah kecelakaan Tanggal 27 Iya betul Malam minggu Iya Nah Jam 11 bagaimana Saudara dapat kabarnya Itu udah tersebar Di media Eh bukan di media Siapa di BBM Di BBM Dari teman saya juga Dari ketua organisasi pun Dia mengabarkan Bahwa meninggal Meninggal Kecelakaan Disebut Kecelakaan Iya Terus apa yang Saudara lakukan Saya langsung Ke rumah sakit Rumah sakit cermai dulu Pak Sempat berhenti disitu Menanyakan Ada korban kecelakaan Atau tidak Tidak ada Terus saya melanjutkan Ke rumah sakit Gunung Jati Sudah rame Keadaan Apa yang saudara lihat Saya lihat disitu Sudah rame banget Mobil polisi juga Sudah banyak banget Disitu Terus ketemu dokter Ditanyakan Apakah ini benar Saudara Muhammad Rizky Saya katakan Benar Pak Terus dari situ Juga Langsung ke Ruang IGD Melihat Almarhum Fina Yang sudah Sudah lihat itu Jenasahnya pada waktu itu Malam itu Lihat Pak Di pandangan Saudara Ya Kan Saudara Lihat Menurut saudara Itu Pembunuhan Atau kecelakaan Ini Yang Yang saudara Lihat lah Kan Menurut BBM Itu kecelakaan Kemudian Saudara datang Dan lihat Ya kan Menurut saudara Bagaimana Kecelakaan Dari mana Saudara tahu Itu kecelakaan Ya karena Ada di jalan Pak Ada di jalan Ada di jalan Helmnya juga kan Hancur itu Yang saya tahu Itu kecelakaan Tapi saya tidak bisa Memutuskan Ini pembunuhan Atau kecelakaan Cuman kaget aja Bahwa ini Jadi pembunuhan Ya betul Saudara tahu Bahwa mereka Dia pakai helm Saudara lihat Ada helmnya Di situ Ya lihat ada helmnya Helm itu Milik siapa Saudara tahu gak Tahu Itu punyanya Franciscus Sebelum kejadian Franciscus juga Sudah Bilang sama saya Katanya mau ambil helmnya Itu saya tahu dari situ Kalau itu helmnya Franciscus Helm itu Bentuknya full face ya Jadi ketutup semua Bukan yang half Bukan yang setengah gitu Ya full face Full face ya Coba Coba liatin Helmnya Betul gak ini Oke Saudara saksi Apakah helm Yang ini Yang Anda lihat Ya betul Itu yang saya lihat Dimana Di depan Ruang jenazah ini Pak Di depan Ruang jenazah Ya saya lihat Ini dalamnya juga Ada darahnya Di dalamnya ini Darah ya Terkonfirmasi Warna yang saudara lihat Sama gak Dengan warna Sama Pak Saya apal betul Helmnya Dia pakai ini Sebagai dalam Saudara itu Helm milik siapa Franciscus Franciscus Teman saudara Apa temannya Eki Temannya Memang ada tulisan Eki Erdn Di helmnya Sebelumnya gak ada Tapi ini ada Emang pada saat Anda lihat Itu memang Ada tulisan Terima kasih Yang Mulia Saudara liga Saksi Tadi saksi Bilang bahwa itu Kecelakaan Tapi saya baca Saya lihat Di bekas Saudara jadi Saksi Iya Bagaimana ceritanya Padahal di Keterangan saudara Di BAP itu Itu Menyaksikan bahwa Itu bukan Kecelakaan Bagaimana Ada kejaran Segala macam Dulu Ceritanya Saya itu Di rumah Pak Di rumah Di Baci Sama Polisi Didatengin Saya jawab Saya emang ketahuan Pak Itu sekali Beberapa harinya Lagi Datang lagi Saya jawab juga Saya tidak Sama Almarhum Malam itu Terus Pas beberapa hari Laginya ada Tiga Tiga kali lah Datang lagi Sama Pak Siapa Polisi Polisinya siapa Saya gak tahu Dia pakai sesu Rangka bebas Nah terus Untuk apa Kementingannya Gak ngerti saya Datang ke Datang ke Anda Iya datang ke rumah Ya kan masih tahu Mau apa Gitu Gak ngomong Gak Cuma nanyain Pada malam itu Sama Almarhum gak Pada malam itu Lagi sama Almarhum gak Oh Saudara sama Almarhum gak Malam itu Gitu Ya Lanjut Terus ketika itu Pak Rudiannya Nelfon saya Pak Pak Rudiannya Bagaimana Bagaimana Teleponnya Telepon Ada dimana Saya jawab Ada di rumah Terus dijemput Saya tuh Di rumah Pak Dijemput di rumah Dibawa Ngobrol-ngobrol Dimintai kesaksian Dimintai kesaksian Atas motor Helm Dan pakaian Sudah dari situ Dia juga bilang Katanya sorenya Almarhum itu Habis minta uang Kata Bapaknya Iki Terus cuma bilang Udah itu aja Minta kesaksian saja Pak Gimana Dimintai kesaksian Atas pakaiannya saja Dimintai kesaksian Untuk apa Menyaksikan apa Menguatkan Ini Pak Menguatkan apa Menguatkan rangkaian ini Coba jelasin Rangkaian apa Saya Gak apa-apa Bebas saja gitu Seadanya Menguatkan Pakaian aja Biar kuat katanya Pakaian Maksudnya Bagaimana Oh rangkaian Iya pakaian juga Bisa di Bisa dicertakan gak Pakaian Pak Pakaian Baju Iya baju Helm Bajunya Kenapa bajunya Gak ngerti Pak Saya juga Tiba-tiba dimintain Itu begitu saja Oke Tapi kemudian Sudah mengikuti Saran Pak Rudiana Untuk jadi saksi Awalnya Ya saya bersedia Karena cuma kesaksian Pak Kenes aja Pak Lanjut Setelah itu sudah Beberapa harinya Didatangin Pak Sama polisi lagi Datangin ke rumah Ikut dulu yuk Katanya Ngobrol bentar Pak kalau mau ngobrol Di rumah aja Ngapain saya ke mobil Gataunya saya ikut Ke dalam mobil Di dalam udah rame Pak Ada siapa aja Ada yang kenal gak? Ada dua sahabatnya Almarhum Satrio Sama Verdi Dan ada dua polisinya Juga disitu Sama Yang nyetirnya Jadi tiga Apa pembicaraan disitu? Tidak ada yang Bicarakan sih Pak disitu Jadi Pak lihat-lihat aja Udah gitu pulang gitu? Di bawah Pak Saya Di bawah ke Polresta Terbon Lanjut Di bawah Polresta Terbon Saya disitu Di bawah ke Aula Disuruh nunggu Beberapa jam disitu Gak tau kenapa Terus saya dibawa Pak Di bawah Di periksa Disuruh buat BAP Buat BAP? Buat BAP Saya juga gak tau Kenapa harus buat BAP Apa isi BAP-nya? Ya begitu Pak Apa Dikatakan Kamu tau gak kejadian ini? Ya Tentu siapa Saya gak tau Pak Saya bilang gak tau Dia gak percaya Tetep nuduh saya Katanya kamu ada disitu Katanya Terus saya bilang Demi Allah Pak Saya gak ada disitu Yang bilang Saya disitu siapa Harus saya digituin Pak Ya Maksud saya begini Saudara bikin BAP Kemudian Saudara tanda tangani BAP itu Betul? Betul Pak Apa isinya? Isinya tentang itu Pak Peristiwa yang Pengejaran Leparan batu Bahwa Saudara mengetahui Iya Pak Katanya tadi bilang Gak mengetahui Bagaimana tuh? Oh emang Saya tidak mengetahui Tapi pendidik Menekan saya Pak Seolah-olah mengetahui Diarahkan Supaya mengikuti Apa yang dimaui Polisi Gitu Iya betul Pak Ya itu Saudara jadi mengetahui Adanya pelemparan Kejar-kejaran Begitu Iya betul Sebetulnya Saudara kan gak tau itu Iya Saya tidak tau Pak Nah yang saya gak Kurang paham itu Saudara tidak tau masalah itu Tapi saudara tanda tangan Iya kan? Iya Nah saudara pada waktu itu Sudah dewasa Artinya saudara bertanggung jawab Atas isi BAP ini Iya Pak Iya kan? Iya gitu Nah belakangan Saya melihat Bukan melihat Mendengar bahwa saudara Mencabut BAP itu Betul? Betul Pak Kenapa? Karena saya tau Itu salah Pak Gimana? Karena tau itu salah Pak Itu salah? Itu salah Dan selagi Masih Selagi saya hidup Saya cabut Pak BAP itu Saya gak mau fitur Pak Iya Apa yang saudara Rasakan pada waktu itu? Saya gak mau jadi Semua Tuduhan saya Menjadi dosa jari alku Saudara tidak mau Menjadi dosa Fitnah saudara Ini kan fitnah namanya nih Iya betul Pak Fitnah saudara jadi Jadi beban Iya betul Pak Baik Dilanjutkan Saudara saksi Saya hanya Mengonfirm Supaya jelas Bahwa mana yang Anda mau cabut Pernyataan saudara Di tahun 2016 lalu Ya Apa yang Anda Saksikan Dan yang Anda Katakan Menjadi Tidak benar Saya Membacakan BAP Saudara Ya Pada tanggal 23 November 2016 Jam 20.30 Ya Nanti kan saudara tadi sudah jelaskan Atas arahan penyidik Ya Yang saudara nyampaikan Di dalam pertanyaan nomor tiga Penyidik memperlihatkan foto Sakatatal Sudirman Eka Sandi Saudara Eko Saudara Hadi Suprianto Rifaldi Alis Ucil Jelaskan Saudara menyatakan itu tidak mengenal semua Tidak mengenal Pak Betul ya Betul Pertanyaan empat Apa saudara kenal Rizky Iya saudara menyatakan kenal Lalu yang pertanyaan lima adalah Tanggal Sabtu 27 Agustus Saudara keluar rumah jam berapa Menuju kemana Serta bertemu siapa Ini jawaban saudara ya Ya betul Pada hari Sabtu tanggal 27 Agustus 2016 saya keluar rumah Sekitar 19.45 Menuju Taman Kota Cirebon Sesampainya di Taman Kota Cirebon Sekitar 20.15 Saya bertemu dengan Muhammad Rizky Aliat Eki Almarhum Saudara Vina Almarhum Karena sebetulnya saya janjian melalui SMS Dengan saudara Eki Setelah bertemu Saudara di Taman Kota Dalam pertanyaan nomor enam ya Dengan Vina Terus saudara ngobrol 30 menit Pukul 20.45 Lalu saudara Eki Mengajak dan bersama dengan Saudara Vina Pergi ke rumahnya Muhammad Eki Rizky Di Arumsari Kecamatan Talun Kabupaten Cirebon Lalu pertanyaan nomor tujuh Di dalam perjalanan Pada saat perjalanan mengantar pulang Sendirian mengubang Kenalpot Mio Racing Untuk saudara Muhammad Rizky Almarhum Menggunakan helm KYT Roket Warna merah putih Berboncengan dengan Vina Alhum Menggunakan motor Yamaha Warna kuning Warna kuning hijau Tosca Mana pada saat itu Saudara Vina Menggunakan jaket Berkerjaan ekstasi Melewatinya Lalu selanjutnya Saudara menjelaskan Perjalanan saudara Sampai pukul 21.15 Saudara lewat Di depan SMP Negeri Sebelas Cirebon Jam 21.15 Ada beberapa orang Anak muda Sedang mengobrol Melempari saya Dan saudara Muhammad Rizky Eki Dan saudari Vina Menggunakan batu Sambil mengatakan Woi Woi Lalu saya Dan Muhammad Rizky Aliat Eki Dan saudara Vina Kabur Karena dikejar Beberapa orang Anak muda Menggunakan motor Lalu saya kabur Ke gang Sebelah sekolah Man Madrasa Ailiya Negeri Sedangkan saudara Muhammad Rizky Eki Dan saudara Vina Kabur ke arah Jalan lurus Dan dikejar Oleh gerombolan Anak muda tersebut Namun tidak tahu Kemana Lalu di dalam Penjelasan selanjutnya Itulah yang terjadi Di dalam dakwaannya Akhirnya Eki Dan Vina Ditimpuk Dengan batu Ditusuk Dengan Samurai Dengan bambu Dan diperkosa Isi Vinanya Lalu dibawa Kembali ke flyover Yang saudara Sudah belok Di man Empat itu Saya ingin bertanya Inilah Yang menjadi masalah Saudara saksi Karena Dalam rangkaian Peristiwa dakwaan Bahwa peristiwa Adanya kejar-kejaran motor Adanya kejar Apa Geng motor Timpukan batu Lalu tusukan Bambu Ya Samurai Dan lain Ini adalah Akibat keterangan Dari Aeb Dan Dede Yang memberikan Keterangan Kepada Rudiana Pada tanggal 31 Agustus 2016 Pukul 14 Lalu pukul 16 Aeb Menghubungi saudara Rudiana Untuk Memberitahukan Bahwa anak-anak Sedang berkumpul Karena pukul 14 Rudiana meninggalkan Nomor telepon Menurut dakwaan Dua jam kemudian Ditinggalkan telepon Dihubungi Rudiana oleh Aeb Datanglah Terjadilah Penggerbekan Penangkapan Tanggal 31 Agustus 2016 Yang lalu Timbullah Cerita ini Yang menyaksikan Jalan ceritanya Aeb Dan Dede Di dalam dakwaan Itu Hanya Liga Akbar Gak ada Yang lain Yang menyaksikan Adanya kejar-kejaran Ini Tapi saudara Mengatakan Tidak lurus Ke jalan Flyover Tetapi Saudara Belok di Man 4 Sebelum Flyover Saya sudah lewat Saya sudah ke lokasi Samping SMA Man 4 itu Yang sebelah kanan Karya Bakti Saudara Saksi Saya ingin Mastikan Karena Saudara Adalah Saksi fakta Yang melihat Kesaksian Aeb Dan Dede Sekali lagi Apa yang tertulis Di dalam BAP ini Apakah Benar Atau Tidak 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 Benar Bahwa Saudara Menuliskan Ini di BAP Sekali lagi Ini Saudara Tanda tangan Tanda tangan Karena terpaksa Tanda tangan Karena terpaksa Seperti yang Saudara Ceritakan Tadi Diarahkan oleh Siapa Penyidik 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 itu Siapa Saya lupa Namanya Termasuk Pak Rudiana Yang mengarahkan Saudara Waktu itu Tidak ada Pak Rudiana Tidak pernah Mengarahkan Saudara Tidak pernah Tidak pernah Oke Itu yang Keterangan ini Yang Saudara Mau cabut Cabut semua Ini cabut semua Bahwa itu Tidak pernah terjadi Saudara Tidak benar Melihat Ada Dengan Vina Dari Taman Kota Dengan Eki Taman Kota Pergi Lewat SMP 11 Lalu Dikejar Dan ditimpuki Oleh Gerombolan Yang sedang Nongkrong SMP 11 Itu tidak Benar Tidak benar Pak Dan Saudara Sebenarnya Ikut gak Lewat SMP 11 Tidak Tidak ikut Saudara saat itu Ada dimana Ada di Warpah Ada di Warpah Tempat kumpul Itu ya Jadi Saudara Tidak ikut Ke SMP 11 Tidak Jadi Dengan Dengan Ini Saudara Berarti Mencabut Keterangan Itu Mencabut Keterangan Itu Yang Menjadi Keterangannya Bahwa Saudara Tidak lewat Di dalam Di depan SMP 11 Tanggal 27 Agustus 2016 Malam Malam Minggu ya Dari jam 19 Gitu ya Jadi tidak Benar Cerita Barangan Dengan Eki Dan Vina Lewat Situ Tidak Benar Dengan Itu Dicabut Demikian Majelis Untuk Dicatatkan Keterangan Saksi Dalam Persidangan Mohon Dicatatkan Fakta Persidangan Baru Bahwa Saksi Secara Resmi Mencabut Keterangan BAP Tanggal 23 November 2016 Yang dibuat Di Poresta Di Polda Jabar Mohon maaf Di Polda Jabar Ya Jadi Mencabut BAP Tanggal Tersebut Dan Menggantinya Dengan Keterangan Bahwa Saksi Tidak Pernah Hadir Lewat Di depan SMP 11 Pada Tanggal 27 Agustus 2016 Begitu Saksi ya Terutama Waktu Kejadian Malam Kejadian Kasus Vina Dan Eki Begitu ya Ini sangat penting Majelis Karena Kami melihat Rangkaian peristiwa ini Selain tidak ada Bukti Scientific Evidence Bahwa Kami melihat Rangkaian peristiwa ini Hanya Dibuktikan Satu-satunya Saksi fakta Ini supaya Kami tambahkan Untuk menjadi Catatan di Persidangan ini Saksi fakta Inilah Liga Akbar Yang sekarang mencabut Sedangkan Saksi yang melihat Langsung Dede Juga sudah mencabut Hanya tinggal Aib Sendiri Dan tidak ada Bukti Scientific Evidence lain Mohon dicatatkan Keterangan kami Tambahan kami ini Di dalam fakta Persidangan Saya pikir Pertanyaan saya Sudah cukup Untuk disampaikan Sebelum saya berikan Ke teman saya Sekali lagi Saya mau tanya Berapa kali Saudara dihubungi Oleh Pak Rudiana Satu kali Pak Saudara sudah kenal Pak Rudiana sebelumnya Tidak Pak Tidak Apakah saudara pernah Diancam Pak Rudiana Tidak Pak Tidak Apakah pernah Diiming-iming Mau dikasih sesuatu Untuk menjadi saksi Tidak Sesudah memberikan Kesaksian itu Masih Pak Rudiana Telepon saudara Sampai hari ini Tidak Waktu berkembangnya Kasus ini Dan terbukanya Kasus ini Dan saudara Mencabut BAP Waktu belum resmi Di bawah sumpah ini Ya kan Sudah beredar Di video Saudara Liga Akbar Mencabut keterangannya Pernah dihubungi Oleh Pak Rudiana Tidak ada Oleh anggotanya Tidak ada Pernah ada yang mengancam Tidak ada Makasih Majelis Baik terima kasih Yang boleh Saudara saksi Pada saat kejadian Itu kan Korban Dibawa ke rumah sakit Betul ya Betul Pak Anda datang gak Pak Datang Pak Datang Dibawa di mana Rumah sakit itu Apa IGDE UGDE Atau kamar maya Di kamar jenazah Pak Kamar jenazah ya Kamu saksi ya Saksi melihat Mendengar Mengalami Apa yang kamu lihat disitu Disitu udah ramai sekali Pak Sudah ramai orang Enggak Kamu lihat Itu ramai orang betul Maksudnya kamu lihat Apa yang kamu lihat Ada darah atau apa Ada darah Di depan Kamar jenazah itu Udah ada elem Disitu juga udah banyak darah Pak Badannya di mana yang berdarah Di belakang Di bagian kepala sini Terus saya lihat Tangannya Al-Mahru juga Sebelah sini sudah patah Kamu lihat ya Lihat Pak Ada luka tusuk tidak Saya tidak terlalu Memperhatikan itu Pak Saya tidak Memperhatikan Tidak Pak Jadi darah dari kepala saja Iya dari kepala Tangan Dari tangan Saya juga tidak lihat Baju ada bolong Gak tahu Pak Ada robek atau baju yang bolong gak Gak tahu Saya tidak Gitu Gak lihat Lihat cuma tidak secara detail Gak lihat Tidak secara detail Coba kamu ingat-ingat lagi Karena itu ada darah di kepala Di tangan Kamu lihat Dalam tubuh yang lain itu Ada gak luka tusuk Kita score dulu ya Untuk mendengar Kemandang azan ya Kita score Terima kasih telah menonton 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 gak tau gak ada bekas tanah atau apa bekas lempat apa, kotor gitu gak ada jadi kamu melihat hanya darah dari kepala sama itu lihat ada bolong dari baju atau tusukan tidak baik terima kasih saudara saksi saudara pernah memberikan keterangan dan hadir di persidangan pada saat itu iya pak hadir saudara hadir langsung dan disumpah ketika mau memberikan keterangan disumpah ya disumpah untuk memberikan keterangan saudara keterangan yang diberikan itu sama persis seperti yang saudara jelaskan tadi yang ada di BAP betul saya mau tambahkan majulis tadi kami hanya mempertegas pencabutannya hanya BAP tapi kami mau tambahkan bahwa saudara saksi bersedia gak dalam dalam apa namanya memberikan kesaksian di bawah sumpah saat ini juga mencabut keterangan di persidangan yang dimasuk di dalam pertimbangan hakim bersedia? bersedia pak karena keterangannya adalah sama seperti yang disampaikan di BAP begitu ya karena kalau berita acara persidangan yang dijadikan pertimbangan hakim nanti gak dicabut ini gak ada gunanya ke majelis gitu ya bahwa ini sekali lagi untuk dicatatkan yang saudara cabut adalah BAP di Polda Jabar tanggal 23 November 2016 dan keterangan saudara di bawah sumpah di persidangan Vina kasus Vina dan ekip khususnya untuk kepada para terpidana pemohon PK demikian ya saudara nyatakan itu dicabut? cabut pak dicabut ya di persidangan ini ya oke terima kasih terima kasih ini tadi yang dibicarakan cuma si Egy ya Egy Egy kan nah waktu di rumah sakit itu Saksi juga melihat Pina gak? melihat pak melihat Pina masih masih belum meninggal belum meninggal belum meninggal belum meninggal di ruangan mana Saksi melihat? setahu saya di IGD pak di UGD iya IGD kalau si apa Egy di kamar jenazah kamar jenazah sebelum ini satu terakhir tinggalan apakah saudara mengetahui Egy itu anggota geng motor iya geng motor ya geng motor apa organisasi pak organisasi XTC XTC oke terima kasih mulia cukup sekarang dari termohon ada yang mau ditanyakan kepada saksi ini hidup terima kasih yang mulia atas sempatannya mungkin melanjutkan yang tadi dari pertanyaan dari nasihat hukum pemohon PK jadi si Egy ini kan tadi saksi sampaikan anggota geng motor ya berarti termasuk saksi sendiri satu geng atau bagaimana dulu saya di baser pak di bumi satu geng itu termasuk satu ya apakah setahu saksi geng motor saksi ini tadi XTC ya iya betul dalam kurun waktu itu punya masalah dengan pihak lain setahu saya tidak ada pak tidak ada kalau Egy nya sendiri gimana Egy nya itu setahu saksi apakah pernah dalam waktu rentang waktu sebelum kecelakaan atau peristiwa itu apakah pernah punya ada masalah dengan orang lain setahu saya sih dulu cuma cerita yang sama Rivaldi aja cuma saya kan tidak tahu masalahnya apa oh gimana punya masalah dengan Rivaldi dulu oh masalah dengan Rivaldi cuma saya tidak tahu tapi saksi kenal dengan Rivaldi tidak tidak tapi Egy pernah cerita punya masalah dengan Rivaldi tapi tidak tahu masalahnya apa selain itu ada mungkin masalah cinta atau apa oh tidak tahu tidak tahu nah kemudian tadi saksi menyampaikan ketika di persidangan saksi hadir disumpah dan memberikan keterangan sesuai berkas itu ya ya betul kenapa waktu itu saksi tidak menyampaikan apa yang saksi sampaikan hari ini waktu di persidangan itu apa sebabnya saya takut pak gimana saya takut beda dulu persidangan dengan sekarang pak oh beda bagaimana waktu itu bisa diceritakan dulu kan itu tertutup pak setiap pintu aja dijagain pada petugas aja bawa laras panjang ini kata saya persidangan apa mau sidangin teroris kata saya pak tapi sebelum disidang ada diarahkan atau bagaimana sebelum sidang sebelum sidang itu sebelum sidang saya juga sudah menanyakan ke Pariudiana kenapa BAP saya dibuat seperti itu pak dia cuma bilang katanya udah aman tenang aja oh berarti dibilang tenang aja seperti itu ya jadi saksi berkesimpulan sesuai dengan berkas seperti itu ya iya karena saya juga takut pak itu oke cukup para saya tidak kenal korban Vina ataupun Eki apalagi punya masalah yang mulia dan saya juga mau ucapin terima kasih untuk keberaniannya terima kasih buat Liga Akbar saya Rivaldi alias Ucil terima kasih Saksi ya Kemarin juga saksi memberikan keterangan Di persidangan sakatatal Ingat keterangannya Pertanyaannya Tadi saudara mengatakan bahwa Saudara temannya Eki Dari kecil Oh iya saudara temannya Eki Kemudian saudara tadi juga Barusan mengatakan bahwa Setahu saksi Eki punya masalah Dengan Rinaldi Rivaldi Itu kan barusan tadi yang disampaikan Apakah Rivaldi yang ini maksudnya Iya betul Coba berdiri Ini saudara pernah lihat wajahnya Tahu dari foto saja Foto siapa yang memperlihatkan foto Almarhum dulu Almarhum siapa ada dua almarhum Almarhum Eki Apa yang disampaikan oleh Eki Waktu memperlihatkan foto Cuma bilang ada masalah Ada masalah aja Masalah apa gak disampaikan Dan diperlihatkan fotonya ini Bisa lihat sekali lagi Benar gak orangnya ini Fotonya Benar Benar Cuma saya gak tahu itu masalahnya apa Ya lihat dulu Lihat dulu Jangan bilang gak tahu Ini masalahnya nasib orang Iya betul Benar ini Benar Foto itu Benar ya Cukup ya Baik terima kasih Akbar Atas kesaksiannya Buat pemeriksa Pemeriksa saksinya sudah selesai Bisa kembali ke belakang Pak Ya Kecuali yang saksi nofum tadi Pak ya Di antara banyak sumber informasi Kami layak dipercaya Karena kami Menggali lebih dalam Berpihak pada kebenaran Berpegang pada data dan fakta Agar layak Anda jadikan referensi Kompas TV Independent Terpercaya